Intro Warga DPD LDI Kota Tasikmalaya antusias menghadiri pengajian tatap muka sekaligus silaturahim setelah lebaran. Pengajian itu dihelat di Masjid Al-Ihsan, Kota Tasikmalaya pada Minggu 22 Mei 2022 yang merupakan pengajian perdana usai pandemi COVID-19. Perhelatan ini adalah pengajian tatap muka pertama setelah lebaran yang diselenggarakan oleh DPD LDI Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, hampir dua tahun pengajian tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pengajian daring atau online. Pengajian ini juga dilaksanakan secara serentak di berbagai PC LDI terdekat se-Kota Tasikmalaya. Ketua DPD LDI Kota Tasikmalaya, Haji Pramono, bersyukur pengajian tatap muka bisa dilakukan seperti sedia kala setelah pelonggaran-pelonggaran yang dianjurkan oleh pemerintah. Berbagai pemerintah ini sekaligus dalam materinya yaitu ada halal bihalal. Sebenarnya tidak dianggindakan khusus halal bihalal, tapi dalam materinya ini ada halal bihalal. Halal bihalal dalam rangka kita sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai warga negara ini juga supaya sesama warga bisa disaling islah dalam mungkin ada kesalahan, disitu saling mengakui, saling memaafkan. Pengajian atau silaturahim menjadi momentum untuk membangun kerukunan, kekompakan, dan memperkuat kerjasama antar warga. Pengajian itu diakhiri dengan ramah tamah dan makan bersama. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.